Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat yang dirohmati Allah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali untuk mendengarkan pengajian tanya-jawab kenangan bersama Ustaz Doterandes Ahmad Sukino. Dalam video perjalanan kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari jamaah MTA yang dahulunya pelaku kebatinan yang erat hubungannya dengan Manung Galing Kaulogusti. Nampaknya beliau masih bingung, karena apa yang diterima ketika masih belajar kebatinan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan di majelis tafsir Al-Quran. Apa yang ia tanyakan? Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh mari, ini dari Bali ini. Saya dari Bali Pak. Ya dari Bali ini mari. Saya mau tanya, permasalahannya gini Pak. Saya yang dulu-dulu memang jadi orang kafir lah istilahnya. Jadi amalan saya itu Manung Galing Kaulogusti tapi ada yang pakai Islam dan pakai yang pakai Jawa. Kemudian setelah saya masuk di majelis tafsir Al-Quran ini, kami baru-baru ini saya menjadikan suatu pertanyaan gini Pak. Kamu hidup itu pegangannya apa? Saya bilang Al-Quran. Maksud, ini kue bencana misalkan gini. Apa yang bisa di Al-Quran? Nggak, kan gitu Pak. Permasalahannya nih, sekarang pegangan orang hidup, kalau tanpa orang hidup, dikumpuli hidup, itu nggak akan hidup. Kalau orang ditinggalkan hidup, mati Pak. Iya kan Pak? Sekarang pegangan saya itu di Quran apa nggak? Ada nggak? Permasalahan itu Pak. Yang ditanyakan ada nggak hidup itu? Iya. Dalam artian di Quran itu ada yang mengatakan bahwa kamu pegangannya Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi, ini orang kecampuran kelenek ya gini nih. Terus tingkatannya udah manung, galing, kawulolan, gusti. Itu aliran kebatinannya udah tinggi. Nah, ketemu gusti Allah ini cukup ngrogosukmu, ngomong-ngomongan karena gusti Allah. Untung dia terus sesadar. Iya kan? Nah, itu. Adalah perintah untuk memegang Al-Quran itu ada nggak? Kalau kamu nanti ngaji, lama-lama tahu. Allah mengatakan, Berpegang Al-Quran itu bukan kayak Quran ini dicekelnya ini, bukan. Nah, sekarang itu pegangannya apa? Nggak pegang apa-apa, saya pegang mik. Jadi, Walatamutunna ilawantum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kecuali mati dalam beragama Islam. Itu bukan berarti ngaku agama Islam, terus KTP ini tulis Islam. Bukan begitu. Maksudnya mengamalkan agama Islam. Nah, Quran tadi mengatakan, Ini Al-Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Nah, berpegang Al-Quran itu maksudnya hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan lain selain Al-Quran menceraiberikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Maka jalan yang lurus tidak ada selain Al-Quran. Kamu pegang jalan selain Al-Quran, mesti sesat. Selain Al-Quran, nggak ada. Maka Allah katakan, Zalikum wassokum bihi la'alakum tatakun. Yang demikian itu kami wasiatkan kepadamu, Supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa. Dalam hadis Nabi, juga Nabi mengatakan, Al-Quran syafi'un musyafa'un. Wa ma'khilun musadda'kun. Wa man ca'alahu amamahu, Wadahu ilal jannah. Wa man ca'alahu war'ahu, Sakuhu ilal nar. Quran itu penolong. Syafa'at. Yang bisa diterima pertolongannya. Pembela. Yang bisa dibenarkan pembelaannya. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran, Kalau Quran dijadikan di depan, Kamu di belakang, Ikuti Quran. Duru ma'kitabillahi khaizumma daro. Beridah lah kamu bersama Al-Quran, Ngikuti. Quran kemana saja, terus ikuti terus saja. Terus ikuti. Oh, ternyata Quran itu menuntun ke surga. Barang siapa menjadikan Quran di belakangnya. Di belakang artinya, Hawa nasunya yang di depan, Qurannya diseret untuk mengikuti Hawa nasunya, Limparkan kamu ke neraka. Nah, ini maksudnya, Memegang Al-Quran itu hidupnya diatur menurut tuntunan Quran. Orang yang memegang kayak orang nyekel. Maksudnya, Bencana pokoknya gak ngulai Quran. Nah, itu kan orang bodoh. Ini gunung meletus apa ngulai Quran? Ini gunung meletus apa ngulai Quran? Ini gunung meletus rasidah. Itu pertanyaannya, itu pertanyaan yang gak masuk akal. Orang Islam itu, Baik dalam kegiatan suka maupun duka, Diperintahkan pegang teguh hal Quran. Sampai Nabi mengatakan, Di dalam memegang teguh itu, Dengan kalimat gigit. Gigitlah dengan gigi gerahamu. Maksudnya, Gucai kenceng tenang, Nanti digigit saja. Bukan gigi seri, Gigi geraham. Ini nyunggu deli Quran dan sunnah itu, Sampai digigit dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas. Gigit betul itu. Nah, jadi, Kalau Quran dijadikan, Maka orang yang pegang teguh Quran ini, Dijamin. Layadilu walayas poh. Tidak sesat, tidak celaka. Memang betul. Orang yang ditinggalkan hidup, mati. Pertanyaan nanti, Kalau ditinggalkan hidup, mati. Ya memang bener. Ya itu. Yang ini keurepi merga, Di saat ini mana, Yang ini keurei orang mati, Merga urip. Dan ya, Uripewes ninggal kekewe, Mati. Gitu lah. Maka Allah mengatakan, Kulun nafsin, La'ikotul, Semua yang hidup, Mesti bakal, Mati. Kapan matinya? Hidha ja'a ajaluhum, Layas takhiru nasa'itan, Walayas takdimun. Ya. Layas takhiru nasa'atan, Walayas takdimun. Matinya kapan? Kalau ajalnya sudah sampai. Kalau sebab mati sudah sampai, Sudah tidak bisa maju, Tidak bisa mundur. Pas pada saat itu. Ya lah. Kapan itu? Nah kapan sebabnya mati datang? Maka manusia boleh, Menghindari sebab mati boleh. Kalau kamu tidak mau mati, Misalnya kamu, Ibu-ibu terutama melahirkan, Pendaraan banyak sekali, Keluar darah. Dokter mengatakan, Wah ini harus tambah darah, Ini berbahaya ini. Kalau ibu tidak mau tambah darah, Kalau ibu tidak mau tambah darah, Kalau ibu tidak mau tambah darah, Ya mari. Mati kamu. Kalau ingin uribnya panjang, Tidak ditinggal urib nanti. Kalau uribnya supaya orang endang meninggal. Cari tambah donor darah. Nah uribnya harus dilunguh. Jadi hidup itu nyawa. Kalau daya kekuatan hidup sudah tidak ada, Mati sudah. Kekuatan hidup tidak ada, Mau apalagi. Seperti kalau lampu sentir. Zaman dulu ada lampu setir. Daya kekuatan hidupnya tidak ada. Minyak. Minyak itu. Kalau tidak ada, Sumpet bola balik, Raghir murid. Karena daya kekuatan hidupnya, Habis. Ya. Sang mati juga gitu lah. Supaya daya kekuatan hidup tidak segera habis, Maka diusahakan. Cegah. Nah tapi Nabi mengatakan, Tak ada-tadalah sebab, Wal mautu wahid. Sebab mati itu banyak sekali, Tapi mati itu hanya satu. Mati itu satu diserang dari berbagai sebab. Mulau, Mbak cegah dari sini, Sebab kurang darah, Wes ditambahi. Wes, nari. Ya. Kok datang lagi penyakit, Menjadi sebab mati, Bisa dibentengi. Wes karimulih, Bebas sekolah rumah sakit, Boleh pulang. Sehat, Menjadi dalam tubruk motor. Sebab mati tadi juga. Nanti dari sebab penyakit, Teratasi semua. Laseber di tubruk motor ini tidak. Kemarin, Waktu itu ada di, Gidul UNS itu. UMS ya. Anda, Lampu Merah. Mandek. Mandek kan. Nah ternyata ada bis. Ya. Sumber keconok harus beropo. 28 bis. 28. Nah. Ada anak-anak muda yang naik, GL Pro, Di depan itu mandek, Wawang Abang. Tapi dari belakang, Bis tabraan. Ah, 28. Sampai itu tidak bisa ngerim. Gak sak, Yang sudah mandek, Gak sak semua. Mati semua. Jadi itu sehat. Ya, Sehat. Tapi datang sebab kematian. Mati akhirnya. Ya, Maka itu, Datangnya kapan? Manusia tidak diberitahu. Mula, Sesok mati, Saya bisa ngerimu. Emang kau mati, Saya bisa ngerimu kok. Ya, Saya ngerimu, Saya jajan, Saya ngerimu. Eh, Maharmati jajan, Saya. Itu, Keagungan Allah. Andai kata, Wah, Maharmati dikandani, Saya, 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 Ngelamar sekolah, Mau masuk berarti UGM. Masuk, Wah, PMTK lulus, Tanpa tes, Sudah, Maka dapat biasis-biasisan. Ya, Ini setahun, Masuk mati, Sekolah, Kira-kira. Alhamdulillah, Orang, Sekolah, Tidak apa lah, Sekolah. Masuk, Tauan dokter, Tauan senior, Setahun apa ya, Dati senior. Untuk setahun, Dati senior, Tau, Poyar mati. Nunggu apa saja, Nah, Mulanya, Sudah, Mati, Mati, Dikabar, 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 Senang, Eh, Mati, Maka mati itu, Rahasia Allah. Tadi yang diberitahu. Nah, Karena mati itu, Datangnya tidak kulon-wun, Tidak beri khabar sebelumnya, Maka kita, Jangan takut mati, Tapi jangan lengah. Persiapan untuk mati, Harus selalu disiapkan. Sewaktu-waktu didatangi, Oh, sudah siap, Gitalah. Jangan, Jangan, Anak, Mentas, Aku mati. Nah, Anak, Mujik, Kungkum, Mentas, Mentas, Mati, Wiyo, Ya, Itu, Maka, Supaya manusia itu, Setiap saat, Waltam, Turnas, Makot, Kamat, Ligot, Apa yang untuk besok pagi, Harus disiapkan. Nah, Itu, Banyak amal. Ya, Baik, Saya cukupkan sekian, Sudah lewat 18 menit. Tidak ya? Cukup, Sudah. Mari diakhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, Pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.